Halo assalamualaikum 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 Apa kabar ya semuanya Alhamdulillah Baik Pak Oke hari ini kita masuk ke Recept matik Saya share Oke sudah kelihatan Udah Pak Oke sip Oke Di rangkaian minimatif ini Kita akan pelajari Nama Itu Pengendalian satu buah silinder Nah Menolihkan silinder ganda Nah disini Ada rangkaian on off Ada Ada tanpa relay dan dengar relay Seperti apa Ada rangkaian n Ya rangkaian or Ada rangkaian a plus amin Ada tanpa relay dan pakai limit suite Dan yang ini a plus aminnya Dengar relay pakai limit suite Dan ini Oh dengar relay ini pakai sensor proximity Oke jadi ada pengendalian satu buah silinder ganda Dan juga ada pengendalian dua buah silinder ganda Oke bedanya apa sih di elektro pneumatik sama di pneumatik ini Ayo bedanya apa Kalau Kalau elektro pneumatik pakai komponen elektronik Pakai komponen elektronik Misalnya apa Relay Nah relay ya Nah Kalau kita lihat disini Nah Ini kan kita mengendalian silinder ganda nih Ya Nah Kemarin sudah kita pelayar di pneumatiknya Nah di elektro pneumatik ini apa bedanya disini nih Sama-sama mengendalian silinder ganda bedanya apa Ayo Ayo Yang bedanya dimananya Buat mengendalian silinder ganda pakai apa Ngendalinnya Supaya sebenarnya bisa maju mundurnya pakai apa dia Ngaturnya gimana ngatur aliran anginnya pakai apa Oh Oke Ini Alat mekanik itu Pak Ya Pakai Pakai katup ya Katup berapa Buat mengendalian silinder ganda ini 3 per 2 5 per 2 5 per 2 3 per 2 ada 2 ya 5 per 2 ya 5 per 2 ya 5 per 2 ya Bisa single acting sama double acting Nah disini Ketika dia elektro pneumatik yang dikendalikannya Apanya berarti Apanya berarti Apanya berarti Apanya listrik ya Pastikan Apanya elektro pneumatik Apanya dikendalikannya Apanya dikendalikannya Tentu Tetap Kendalinya katup juga 5 per 2 Tapi dia pakai Soalnya net valve ya Nah Jadi Nah Di sini Ya Oke Soalnya net valve ya Jadi ada Nah Ini ya listriknya Jadi anginnya itu dia akan kerja Anginnya itu kan malai katup ya Malai katup tapi katupnya ini bisa anginnya bisa kerja posisinya ini nah ini kita kasih tegangan ya pakai listrik nih ya biasanya tegangannya 24V DC biasanya ada juga saya lihat ada juga yang jenisnya 220V AC tergantung ya nanti jenisnya yang di lab ini digunakan yang di lab adanya ada 24V di sini ya jadi yang kita kendalikan itu adalah bagaimana ngatur kapan dia hidupnya nih asal environment ya kalau sudah hidup ya prinsipnya sama saja sama yang kemarin anginnya akan keluar dari mana jadi dikatakan misalnya ketika disini dialirin angin yang dibawah nih nomor 1 dikasih angin dari kompresor masuk ke aset unit masuk misalnya anginnya keluar lewat sini misalnya ya supaya dia misalnya pindah posisi anginnya di sini supaya misalnya buat ngebelin segeranya maju maka yang disini yang dihidupkan oke listrik gitu ya nah sehingga nanti anginnya pindah posisi juga begitu pun sebaliknya mau pindah lagi ke sini ya sebas ini yang dihidupkan oke nah ini eh ini sama kartu 5 per 2 tapi yang di sini single acting sini double actingnya nah ini yang tiga berdua ya ada ada tiga lubang sama ini silinder gandanya ada ini ada yang pakai persimity ya ya seperti di sini seperti ini ya atau yang model seperti ini ya ini di pesetnya ya lihat lagi nah ada juga kita berarti nanti ada kita menggunakan rilay ya nah rilay nya ini 24V yang kita di lab itu jadi kita butuh port supply AC ke DC 24V AC ke 24V ini tinggal dihubungkan aja ini nolnya ini positifnya ya nah di rilay ini ada apa ada oil sama kontak ya nah ini sudah dihubungkan begini ini enak tinggal jumper saja ya jadi ada foilnya jadi foilnya ini dikasih tegangan ini kontaknya NO ini kontaknya NC di sini ya jadi kalau foilnya dapat tegangan di sini maka kontak-kontaknya akan berubah semua jadi kontak NO jadi putus sini ini jadi putus gitu ya Nah ini juga jadi ini sama sponnya ada berapa sudah dihubungan seperti ini ya ada dua relays dan lagi nah kemudian ada juga button ya pakai post button juga nanti ada post button button itu ya ada kontaknya dia ada 4 terminal ya nah ini NO misalnya ini ya tinggal hubungannya mana kalau pakai NO pakainya ini ya kalau NC pakainya ini gitu ya ini power supply jenisnya juga dikasih power sini supaya ada sebelumnya tinggal dikasih power sini supaya ada sebelumnya masih kelarannya tinggal dijangkati sini ya nol sama 24V DC oke eh eh kita sekarang kita buka sama-sama program putihnya ya Nah buat menggalikan rangkaian on-off-nya setiap kita ada yang mau coba di sini ada yang udah buka ayo ada yang udah buka belum sudah bagus sudah buka ya belum Pak belum ada yang sudah buka laptopnya eh lebih buka ya nanti ya saya sampel-sampel ya Bayu Pak Bayu Hah mana Bayu belum dibuka ya belum dibuka Pak Oh belum oke 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 udah saya kasih sampel dulu ya satu dulu nah di di katuk eh 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 ini ya pakai katuk lima berdua ya Nah saya mau pakai eh single acting nah jadi kalau single acting nah hanya satu ya ya kita punya lagi pegas Hai jadi disini kasih listrik ini ya pikirnya dikasih listrik nih nanti simbol seri gini ya nih nah ini dia soalnya faf-nya sepulangnya ini betul-betul kita kasih simbolnya kita klik dua kali namanya kita kasih misalnya j1 kita kasih kompresor-nya ya kita kasih kompresor-nya kita kasih kompresor-nya kita kasih kompresor-nya nama SMP-nya nama SMP-nya nama SMP-nya nama SMP-nya kita masangnya seperti ini ya jadi steam anginnya itu Hai matikasuri di silindernya buat mengendalikan kita pakai supaya 24 volt misalnya pakai tombol tekan tombol dia silindernya maju gitu ya kalau dilepas tombolnya dia undur misalnya gitu ya jadi kita kasih 24 volt ini 24 supply ya 24 tombol satu tombol aja misalnya masih tombol button kita kasih ininya apa ini satu ya satu pop ya namanya pop solenoid nah ini klik aja ya klik itu ya nah ini 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 kenapa kalau ininya y1 ininya kita harus kasih simbolnya y1 juga ya sama ini kepunyaan dari solenoid sini gitu ya nah ini y1 jadi 24 volt masuk masukin ke tombol kalau kita jalankan kalau kita jalankan kita jalankan kita tekan ini tombol nah dia akan maju ya bundernya maju kalau kapan dia akan mundur kalau saya lepas nah kalau dilepas ya otomatis anginnya disini akan ke dalam balik ya ini ada pegas ya ini ketika dia off gak ada listrik disini satu-satunya solenoidnya gak ada tegangan maka dia akan off sehingga disini anginnya dikedorong ya nah dia akan kedorong sama pegas dia balik posisi ya sehingga angin keluar dari rumah 1 ke 2 ke depan sebetulnya kalau saya tekan kembali dia akan maju lepas ya oke nah lanjutnya kalau misalnya oke sudah sini ada yang mau ditanyakan belum ada pak oke ya si satu lagi dulu ya kalau misalnya buat ya pakai release setiap ya misalnya ini 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 udah udah hidup belum tulis ya pakai ini tanpa release gitu ya sekarang nah yang satu lagi dengar release misalnya nah dengar release siapa ini otomatis berarti hidupin relainya dulu kemudian kontak relainya hidupin katuknya gitu ya ini kita copy saja tapi harus dibedakan dengan satu program ya jadinya jangan di satu lagi ini ganti y2 gitu ya kita copy saja nah tapi hidupinnya ya dari tombol ini hidupinnya jangan langsung ke katuk ya tapi ke relain dulu gitu ya kita relain dulu bagus tapi hidupinnya saya relain dulu mana nah ini misalnya relainya oke nah ini yang kita hidupin adalah coilnya di relay itu kan ada coil sama kontak ini kita hidupin tegangannya itu kita kasih coilnya ya coilnya ini kita hidupkan dulu ya kita masukkan misalnya kalau coilnya kerja misalnya coilnya namanya apa kita kasih label harus dikasih label lagi misalnya kita kasih K1 misalnya ya nah kita K1 ini kerja coilnya dapat tegangan kalau ditekan dapat tegangan kontak-kontaknya akan bekerja mana kontaknya kita ambil misalnya kontaknya buat ngedi-ngedi berarti bisa kita kasih kontaknya normal open gitu ya nah normally open oke dari mana ini ini tinggal di klik dua kali tulis aja labelnya K1 berarti ini kepunyaan kontak mencari lay A1 ini ya makanya langsung muncul ya oke ini tinggal kita hubungkan aja ya nah kita hubungkan disini kita hubungkan kita hubungkan nah ininya ini satunya ini Y2 ini kita ganti jadi Y2 ya nah nanti anda coba disini ya anda praktekan ya di kampus ya jadi kalau kita jalankan ya kalau kita jalankan ini kalau ditekan tadi D nya hidup langsung lepas juga dia mundur disini juga sama dekan D maju bendernya lepas dia mundur oke nah kalau supaya dia kalau supaya ditekan sekali dilepas ditekan sekali dia maju dilepas tombolnya masih maju bagaimana itu kalau ini kan kalau ditekan sekali maju ya kalau dilepas dia mundur tapi jangan nggak mau dia nanti mundurnya kalau tombol stopnya ditekan dia mundur bagaimana caranya atau oke yang ini si aja siapa si Bayu mana Bayu sudah ini sudah hidupin laptopnya iya pak undang bapak nah gimana kalau caranya kalau supaya ditekan sekali ya tekan ya dia maju kalau dilepas dia masih maju juga masih tetap maju sendirinya nanti mundurnya kalau tombol stopnya misalnya ditekan itu gimana caranya bagaimana caranya dibuat ya coba ya saya stop ya baik pak oke nah nah sudah saya multiple oke coba gimana caranya supaya ditekan sekali saja dia masuk maju sendirinya kalau dilepas dia masih termaju kapan dia mundurnya ketika tombol stop ditekan dia ada dua tombol ada pakai delay coba dibuat hai hai Pak papan maaf duit SIMnya sudah sudah Pak ya mana di share dong hai 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 ada di calon saya nggak tahu kita tahu jidah di kira-kira jadi ngendaliin siliner ganda kalau sekali tekan tombol ini pakai dua tombol ya saya ditekan siliner gandanya maju ya kalau dilepas masih tetap maju kapan di mundurnya kalau tombol stopnya ditekan oke tapi gue udah lupa siapa yang berisik ayo ini bayu mana bayu jendir gandanya mana jendir gandanya apa jendir gandanya mana aktuatornya yang mana ya pak aktuatornya jendir gandanya dulu jendir ganda aktuatornya nanti pakai valve ya pakai valve sama ada release ini nih jendir gandanya nih ya pakai kartu lima berdua single acting ya ya makanya pakai yang lima perdua yang Pak ya ya Iya dong kan sender ganda walaubah ya you Hai ini mekanik kali operatif ya hai 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 cuma kayak ngejauh ya gitu saya baterainya tinggal sedikit Pak Oh ya 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 oke oke yaudah 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 stop gantian stop oke siapa lagi yang udah hidup nih Halo Bayu nah nyata-nyata habis deh siapa tidak-idah udah ada duplam laptopnya udah oke ya sip udah dibikin ini nah sekarang gimana kalau sekali tekan saja dia hidup ya dilepas masih tetap hidup masih ter maju maksudnya ya silindernya ya di copy paste aja copy paste yang itunya gambar ini semuanya di copy paste lagi copy paste belah ya nah oke tinggal diganti tapi ya ya saya mau tahu ini oke nah gimana berarti dikasih apa kan tombol itu ada dua tombol ya, tombol start pertama nih, tombol start nih misalnya ditekan sekali, dia maju kalau dilepas masih tetap maju kalau tombol stopnya ditekan, baru dia mundur paham gak maksudnya? ngerti pak, jadi kalau benar coba jalanin dulu play dulu play nah, ini kan ditekan kan, maju ya dilepaskan masih mundur langsung kan nah, maunya kalau dilepas jangan mundur, masih tetap maju dia nanti kalau tombol satunya lagi ditekan baru dia mundur ayo pakai switch pak hmm, banget tetap itu udah kan dirilai itu kontaknya banyak kan kontak, ada kontak NO, ada kontak NC kontak NO nya kan gak hanya satu cuma dua coba ya tadi yang putus dimana yang putus coba kan ditekan ya coba jalanin tekan nih tekan kan nyala nih maju sebenarnya dilepas nah mundurnya supaya maju berarti kan sinyal itu yang di diapain itu kasih pengunci yang mana pak yang ini iyalah kasih kunci sama apa sama K2 nah dari K2 eh bukan K2 itu itu mah tetap yang diapapain ini kalau diapapain nah ini gak tambahan lagi oh ditambahin lagi nah iya kan supaya ditekan tombol ditekan nyala dilepas tombolnya masih nyala gitu loh ditaruh ya disini ngunci dimana kalau ngunci berarti kalau ngunci itu ditaruhnya di paralel sama tombolnya gitu jadi alirannya yang satu putus tapi yang aliran satunya lagi kan paralel kan bisa salah satu atau dua-duanya oh gitu ya ok 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 not ok ok b ok 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 0 ok ok ini paralel mana itu padahal apa seri itu ini mau diparau ya oke yang mana dipadalah mau tahu saya gini itunya apa itu Hai simbol apa itu namanya ini Hai ini Oh Oh sudah saya bingung yang putus tadi dimana sinyalnya kan tekan tombol kalau dilepas putuskan iya putusnya dimana di tombol kan disini nah itu ini kunci di paralel sama mana sama kontak dari dilainya iya berarti ini namanya apa kontak dilainya apa dilainya itu apa koilnya K2 nah K2 berarti ini labelnya K2 gitu Pak Iya nah tapi yang dibawahnya itu kan bukan ya paralel sama tombol gimana bikinnya paralel ini tombolnya ah itu k2 nya ah iya paralel gimana nyambungnya gimana itu serius itu kan serius itu paralel sama tombol mana Pak O paralel sama tombol Oh oh iya iya Pak benar-benar nah yang k2 tetap yang pertama sama kayak sebelah kiri gambarnya kayak gambarnya sebelah kiri tetap-tetap tinggal tambahin tombol satu lagi kan yaudah tambahin dulu sebelah kirinya mana ya kayak sebelah kirinya itu nah itu ini Iya kayak gitu ini kesini tuh nah coba tes coba lepas Oh masih mati ya matinya gimana pencet lagi ya iya nggak balik Pak gimana lihat tadi kamu lihat oh dan lagi jalan lagi alir-alirannya ya yang merahnya coba jalanin start nah lihat ya nah lepas nah lihat kalau disini nah itu kan kalau itu kan putus terus ya kalau disini nyambung ya Nah disini kayaknya jangan terus juga sini ya itu nanti nggak mati-mati matinya kalau diapain dikasih tombol kan ada dua tombol kasih tombol lagi tombol stop namanya dikasih tombol lagi Pak Iya dong buat mutusin di tadi mana kasih tombolnya dimana tombol apa nih buat mutusin kalau mutusin tombolnya apa kontaknya Open apa close Oh close ya nah yang ini ya Pak Iya betul ditaruhnya di Hai coba jalanin kenapa tadi taruhnya dimana supaya putus jalurnya supaya koilnya itu nggak ada tegangan lagi Hai oleh mana koilnya yang ini Pak nah supaya itu nggak dapet tegangan gimana ternyata berarti over di sebelumnya ini nah betul ternyata berarti Oh ya sip paham mbak Oke sip ya Nah ini yang ini yang buat kucingnya itunya ya Nah yang lainnya ada yang mau ditanyakan sama si Bayu eh sama si Bayu sama si Yuda Oke ya sekarang lanjut aja lagi sampai lanjut lagi nih ada yang udah buka laptop lagi ada yang mau coba lagi sekarang Hai sahabatnya Rizki Nur Akbar Yaldi dikit Hai ya bagus lagi aja lah ayo bagus lagi ah 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 yang kedua tadi kan ada banyak ya 123 jadi ada berapa tadi tuh ya ya sekarang yang buat n ya n sekarang nah nah tanpa rilis apa nggak rilis gitu 27 28 li li Hai lewap n Aji Setio Iya Pak Kalau rangkaian N itu minimal berapa inputannya? Bapak, Bapak Kalau rangkaian N inputannya ada berapa minimal? Dua Pak Dua Tiga bukan Pak Bukan ini Ini main Ini kan N N Matik ini Kan udah pada jago Sekarang kita pakai elektron matik Nnya Nnya berarti apa? Saklanya diapain? Pakai tombol Pakai tombol Tombolnya berarti ada berapa tadi? Artinya kata Asli Ajis ada dua tuh minimal Pakai minimal ada dua Yuk kasih spring aja dulu lah yang gampang dulu Spring aja dulu Oke Terus lo Sekarang kita bikin Ada dua tombol Rangkaian N Nah yuk Satu Tengah Satu Tengah Asli Satu Tengah Tengah ya jadi putih ada dua pakai dua tombol ya Jadi kalau misalnya tombol A sama B ya dia logikanya apa kalau dia untuk nyala kalau apa logikanya dua-duanya satu ya dua-duanya dikasih satu ya Nah udah ketika dua-duanya ditekanan itu ya pakai pos button aja pakai selenai 12 iya dong ya jadi ini tanpa delay dulu nih ya langsung selain netfab ayo aku mau langsung aja ngegas nanti saya ngetes dulu oh ya oke tadi ya coba bener nggak oke oke satu-satu masuk ya dia nyala ya enggak adanya maju oleh lepas salah satu off Oke sip dia mundur ya nah kok sekarang kalau pakai relay gimana masih kacau nih padanya harus di di latihan dulu banyak-banyak sekarang yang dn-nya itu yang dirinya nah tombolnya satu aja itu boleh tetap ada dua ya tapi kalau pakai relay yang di yang buat ngidupin katupnya ya itu melalui kontak lilinya gimana jadi yang buat ngidupin katupnya kontak dari lilinya yang dn-in Rilainya yang dn-in Iya hai 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 Ayo ini kan ini kan yang dieninkan dari tombol oke nah sekarang dieninkan dari kontak relaynya ayo gimana dirilainya dua gitu iya dong berarti dirilainya dua bener hai 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 ih jadi emsi bagus haru-haru-haru bikin dulu hati rilainya ada dua tombolnya ada dua tombolnya dipakai juga Pak iyalah sekarang ini pake apa kalau langsung hidup dong jadi kalau tombolnya tetap ditekan dua-duanya ditekan nanti baru ngidupin Y1 nya nah nnya mau lili Tapi selamat menikmati pengen enak usah tahu jadi sampai semangat ini ya yang atau tanya sih udah bagus bisa bikin jadi begini nah kontak lilainya masing-masing buat hidupin Hai Oh buat hidup ungu kan dn-in coba ini jadi paralel Pak eh masyarakat N ini Hai endapai Hai di seri-seri iyalah Hai pasnya bingung Pak gimana sih ya udah satu tombol ngidupin ini dulu udah ngidupin delay coba satu tombol ngidupin delay itu apa dulu deh bawahnya hapus bawahnya hapus saya eh yang ngidupin delay berarti ngidupinnya gimana eh ya ini dilihat lagi bawahnya ya dua belet misalnya beletin ya dilihat nah ini dilihat kan Iya ya tulislah coba dirinya apa itu levelnya sesuai yang ini satu misalnya jangan satu yaudahlah bolehlah satu eh ketika dia kena berapa 24 sama nolnya nah hubungin dulu nolnya nah baris 1 kan bikin lagi duplikat lagi dua tombol kan sama juga kan ini Pak nah ini ada dua diri dikasih supplier nah sama kayak itu di sini Pak nah iya sama kan kebawahin dulu itunya tombolnya itu kebawahi Oh Oh iya itu dia eh ini kan dua-dua diri kan nah sekarang kontak dari masing-masing relay itu dianin buat ngidupin di dua-dua gimana caranya kontak dari masing-masing relay di enin buat ngidupin y2 iya eh itu kan koilnya ambil kontaknya mana kontak dilihnya oh ini nah di situ aja gue sebelah kanan ajalah tadi ke kanan nah nah di enin ini oke nah kalau n kan berarti capai oke terima kasih oke lepas salah satu nah oke paham ya ya ini kita gunakan delay jadi kontak ya kontaknya diambil gitu ya nah ini rangkaian N ini ya rangkaian or siapa aku best aja rangkaian or Irma mana Irma Sikri Duhal Ozar eh siapa yang udah laptop lagi nih ayo di set lagi ya sudah bagus lagi ya sudah bagus hilang halo 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 kecil bahwa suaranya Oh kecil ya ya Ayo ada lagi yang sudah buka laptopnya hai 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 oke ya hai oke lah saya set lagi ya sekarang kalau dia rangkaian or siapa ya Nah ini rakyat oleh terganti aja disini ya sama ya kayak tadi ya sama kayak si Yuda nih ya ini rangkaian ornya satu yang pakai lili sama tidak ya berarti kalau ini ya tetap ya ada-ada rakyat ada dua jadi kita copy saja ya ada dua nih ya di paralel ya hidupnya bisa dari kompor ini ada yang artinya lagi ya Nah oke tidak akan enaknya tuh deh kalau ini dengan ini ya sama tadi hidupin salah satu pada ya nanti eh ini ke-1 Hai dahit dulu ya segini tinggal dipindahin lagi ya hai 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 di dulu ya berarti lilinya ada dua tadi sama ya kopi ini ada dua masalah kedua ya nah ini buat di rangkaian eh orangnya ya dua nah ini berarti k1 sini ya maka dua ya kalau pakai kopi saja ini nah ada di rangkaian orang kan paralel ya k1 sama k2 thex k2 Hai Bisa Hai B ini juga kita hubungkan lagi Hai Hai Ya udah ya ya inilah dia buat di langkaian orangnya ya Nah saya jalanin ya sama dengan salah satu ya kalau namanya rangkaian organ salah satu jadi hidup segera maju ya kalau saya ofkan dia mundur atau sinyalnya dari sini salah satunya nah ini juga dia maju atau disini dan disini sama dia maju angin keluar dari rumah satu kolobang empat menyebabkan sindernya maju kalau saya lepas ya dia tidak ada pertegangan koilnya ya koilnya di dua yang ada pertegangan lagi eh ke-1 yang ada pertegangan maka kontaknya akan berubah semua jadi open lagi jadi open ini ada pertegangan ketika ada pertegangan disini otomatis dia akan mendorong ini pegangnya akan mendorong nah kita akan keluar satu kedua menyebabkan maksudnya betul atau sebelah sini sinyalnya oke nah disini ada yang ditanyakan eh ada yang ditanyakan sini nggak ada pak oke nggak ada ya nah sekarang sekarang pakai rangkaian plus amin nah ya jadi ada pakai tanpa lily ya pakai dengan lily pakai limit suit nih ya satu lagi ini pakai lily lah sama sensor proximity gitu oke nah jadi ini ya tiga ini ya kita laksanain saya sekarang siapa yang mau dicoba ini yang sudah buka laptop siapa Muhammad Dwi ada yang buka laptop nggak ada yang buka laptop nggak hai 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 halo halo hai 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 kedengeran gak ya sorry oke kedengeran sip jadi ada yang mencoba lagi sampai mencoba lagi nggak bawa laptop Pak maaf Pak oke oke ya sekarang kita lanjut yang nah bikin lagi sekarang buat aplos amin ya jadi tadi aplos aminnya cylinder ganda tetap ya ganda sekarang pakai eh katup lima perdua double acting ya 5 perduanya saya selain pakai yang 5 perdua ini ya double ya ya settingnya ya besok nipal turi kanan ya nah turi kanan kita sampai misalnya ya b122 masih tetap ya kompresor jarangkaian ininya mati anginnya memang ini aja nih ya melihatnya listriknya udah tinggal kita masuk-masukin ya suh-suh-suh-suh-suh-suh-suh-suh Hai nah tapi di sini dia karena gede pakai limit suit ya berarti di sini kita kasih ininya edit levelnya terkasih ya panjangnya salah S1 posisinya dia 0 ya posisi awal PS2 kalau dia maju itu pernah misalnya di 100 ya ke sini berarti kita tinggal ngidupin kapan diaktifnya 1-2 nya misalnya gitu ya karena kita hidupin eh kita kasih plus 24 polnya beli 24 pol ini masih 0-4-0 ya Hai tapi kita pakai tombol button ya satu tombol dan ini satu siklus ya salah satu siklus nih ya tombol yang hidupin pertama apa tombol kalau tekan tombol tekan dia langsung hidupin supaya maju posisinya apa yang hidupin halo kalau supaya sendiri maju yang dihidupin yang mana satu-satunya Y1 Oke jadi kalau disini tekan tombol nanti hidupin Y1 ya kita ambil tanpa diri ya dihidupin Y1 nih nah hidup Y1 ya nah kalau dia kena ini kena kapan di mundurnya mundurnya kalau apa pas nyentuh S2 ya sembuh nyentuh S2 ya dia ngidupin apa supaya mundur dihidupin Y2 ya nah mana ini Y2 ya kalau pernah S2 ya S2 ya S2 S2 dia hidupin dihidupin Y2 ya nah dia supaya dia maju lagi kalau apa kalau pernah S1 ya kalau pernah S1 dia maju ya jadi disini S1 nih ya jadi maju jadi disini Y1 jadi ini dari S1 ya S1 jadi disini ya kalau kita jalani setiap kita tekan tombolnya pas ya dia langsung mati ya kalau kita tekan terus ya dia akan A plus Amin A plus Amin ya terusan tapi tombolnya Anda tekan terus terus itu kalau dilepas ya dia mati gitu ya nah sekarang masalahnya bagaimana kalau sekali aja ditekan sekali ditekan dia nyala A plus Amin A plus Amin terusan ya sampai tombol stopnya ditekan dia mati ya itu kasus yang keduanya ya pakai relaynya kalau ini kan enggak jadi kalau ini rangkaian setiap ini ya Anda harus tekan terus ya dia akan proses kerja A plus Amin A plus Amin terusan tapi kalau dilepas dia off jadi satu siklus aja dia tekan sekali A plus Amin udah ya tekan sekali A plus Amin ya supaya dia A plus lagi maju lagi jadi ditekan terus nah supaya enggak capek-capek ya hanya sekali saja ditekan berarti Anda harus gunakan delay gitu ya nah kita buka ini sekarang ya gimana caranya nah kita copy saja lagi ya kita copy cepat prosesnya ya ini tapi kita bedakan lagi ininya enggak boleh sama ini Y1 Y2 ini harus kita bedakan ya misalnya Y3 ini Y4 ya oke nah ini juga sensualnya juga disini ya di table S3 oke cepat oke nah disini ya disini nah jadi sekali tekan tombol dia ngidupin langsung tadi ngidupin relay dulu ya nah ini tadi kita tulis D3 ini Y4 ya kita hidupnya delay dulu ya berarti kita geser dulu aja geser 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 nah ini kita berarti disini disinyal sinyal yang disini tetap sama ya nah disini sama tapi kita tinggal kita tinggal kita tinggal pindahin nah sekarang kan kita maunya sekali doang ditekan ya ditekan dia nyala ya diserja gitu ya di stopnya dilepas dia mati jadi misalnya kita tampak tombol stop berarti ya stopnya nih sebagainya yang pakai NC ini saya pakai tadi tapi kita guna relay sini ya jadi tadi mas satu misalnya start-stop ya namanya start misalnya ini start stop kita tadi sama kita kunci dulu ya kunci dengan foilnya k1 ya jadi yang ini tetap berarti ya kita ambil lagi tadi kontaknya buat kuncinya ya lepasnya kan di tombol start tapi kita kunci dengan kontak dari k1 ini di sini k1 gitu ya ini di kuncikan di paralel saja saya sinyalnya itu lewatnya sampingnya kalau ini putus sinyal kebawahnya tapi aliran arisnya lewat samping gitu ya disini disini tetap jadi tinggal di kejain saja nah lihat ya kalau misalnya kalau di disini disini ini otomatis Y3 udah kerja belum tanpa tombol start ditekan Y3 udah kerja belum rendernya udah maju belum kalau digambar ini halo belum lihat aja ini arisnya ini ini 24 masuk ya masuk ke sini ini kontak apa S1 oh ini S1 ini S3 ini S3 ini S4 ini S3 ini S3 ini S4 nah S3 ini kontaknya udah ketekan belum ini limit seatnya sudah ya nyambung gak berarti aris langsung masuk disini Y3 masuk masuk ya langsung jalan ini ya coba ya ini langsung jalan kalau disini ya tuh tanpa tombol startnya ditekan ya oke supaya gak langsung jalan bagaimana caranya berarti ini diputus kan diputus dari mana sinyalnya dari tombol start kan sinyalnya dari mana K1 nah ini satu buat ngunci satunya lagi kontaknya kan ada dua kontak ya bisa dipakai tuh ini kontaknya ini kita ambil dari coil K1 ya supaya dia gak langsung kerja ya dari K1 ini oke nah ini tinggal kita hubungkan jadi kan ini awalnya putus ya 24 masuk ini putus kan gak ada dia kapan dia hidupnya K1 ini kontaknya akan nutup kalau coilnya K1 dapat tegangan dapat tegangannya dari mana dari tombol start di sini tekan ya kan kelihatan tekan dia nyambung 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 dapat tegangan maka kontak-kontaknya akan bekerja semua yang dari open jadi close ini open jadi close ini open jadi close gitu ya tuh kalau saya jalankan saya tekan nah lepas aja udah dia A plus amin A plus amin ya nah kapan dia akan matinya kalau coil K1 ini gak dapat tegangan putus dari mana dari tombol stop ini ya kalau stopnya saya tekan gak dapat tegangan dia putus sehingga kalau dia putus ini kontaknya akan kembali seperti semula yang di open ya open jadi open masih open kan open ini open kalau dia open open disini gak dapat tegangan ya D3 gitu otomatis dia akan putus oke oke disini ada yang menanyakan jadi tekan sekali ya dipindah ya satu ini masuk ya stop dia mati paham sampai sini halo oke sip nah ini limit suite ya nanti anda pakai yang ya ini pakai limit suite nanti anda pakai yang ini ya nah ini kan ini limit suite yang ini nih ya ini tinggal hubungan tadi ya hubungan yang tadi nih ini kontrol machine aja diambil ya nah setiap ini bukit bagaimana kalau pakai proximity nah gitu ya nah ini proximity nih ada 2 disini ya ada 3 dia jadi dia butuh sensornya ini dia butuh tegangan supply nah disini 24 volt supplynya jadi supply 24 volt nanti keluarannya tinggal hidupan ya ini juga sama ya nanti bisa dicek anda ukur tegangannya disini kalau juga aktif apakah disini keluarnya 0 atau positif ya ya ppnpn nanti keluarnya ya nah ini anda bisa ukur tegangannya disini ya oke nah sekarang bagaimana buat di full streamnya gitu kita simulasikannya tinggal kalau sudah oke ya anda tinggal praktek tidak colok-colok saja secara konsep sudah oke ada masalah gitu nah kita bikin lagi satunya lagi ya dengan ini yang sama saya geser saja sekarang pakai tadi pakai proximity sensor ya induktif dia karena dia deteksi logam oke oke nah disini berarti ininya tetap kita kita boleh ya S4 S5 S6 S5 S5 bedakan yang anda 11 terus terus langsung langsung nah 100 ini tinggal kita jadakan juga lagi sini tinggal kita ganti saja ininya eh ini kita ganti kita ganti dengan yang namanya sama ya nah kita masukkan ya Nah ini tinggal masukkan ya jadi ketika tombol start k1 hidup bareng hidupin di sini kita kasih supaya di sini ya setelnya di sini ya ya ini masuk supaya kita geser nah ini luarannya baru ngidupin ke outputnya Hai satu-satunya lagi ya ini sama kayak tadi ini kita ambil lagi persisinya hai 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 ini disini sama deh langsung aja ini kalau kena yang kedua kan S ini kita namen dulu nih misalnya S awal kan S5 sudah aktif ya udah kedeteksi ujung apa posisi mundur dia ujung di batang silindernya Hai S6 dia masuk S6 masuk on maka di gunakan 6-6 supaya dia mundur Hai kebaikan saya begini gambar ya Nah oke Hai atas Diplikat Ini K1 Tidak boleh diplikat Ini sudah ganti K2 Diplikat Ini K2 Ini K2 Ini Y5 Y6 Ini Enak Ini Oke Sekarang Kalau disini kita hidupkan Ulang lagi Masuk Sekali Startnya sama ya Kalau dibedain Startnya tinggal diindikan lagi Misalnya pakai tombolnya berbeda Start 1 Ini stop 1 misalnya Nah Kita jalanin Jadi disini Startnya disini Harus ditekan terus Jalaninnya Kalau dilepas Dia off Kalau disini tekan sekali saja Kalau disini juga tekan sekali saja Oke Disini ada yang mau ditanyakan Nggak ada Pak Oke Kalau nggak ada Kalau saya stop Bidain mantin Stop Bidain mantin Jadi itu Nanti yang bisa Anda praktekan Nanti Selanjutnya Yang 2 selinder Selanjutnya yang 2 selinder 2 selinder Setiap 2 selinder Ini Setiap Nah Banyak ya Jadi Ya sama kayak yang kemarin Yang sama yang penematik Sekarang kita ubah Kepakai Elektro penematik Gitu Yang tadinya Katupnya Aktivasi Melalui angin Penematik Atau melalui Apa Mekanik Nah ini Melalui listrik Nah ini bisa Yang A plus B plus A plus B plus A plus B plus B min Ini pakai limit suite Oh ini A pakai limit suite Ini tanpa Relic Ini dengan Relic Ini plus Sensor Ini juga Misalnya A plus B plus B min A min Itu banyak Ya Lagi nanti Yang ada A plus B min A min B plus A plus A min B plus B min Oke Nanti Anda bisa coba dulu Oke Buat sementara Mungkin itu saja Yang dapat saya sampaikan Ada yang mau tanyakan Tidak ada Tidak ada Pak Oke Saya tutup komentar ini Dan membaca Alhamdulillah amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax